Intro Sempat disebut selingkuh ini jawaban Amar Zoni dan Iris Bella tentang awal pertama seling suka Terima kasih telah menonton Netizen banyak yang ingin mengetahui kapan Amar Zoni dan Iris Bella saling mencintai Yuk simak jawaban Amar Zoni dan juga Ibel tentang kisah cinta keduanya Menyebut kehadiran buah hati yang pertama pasangan kesinetron Amar Zoni dan Iris Bella justru makin romantis dari hari ke hari Tak terkecuali saat Iris Bella terbaring lemah di rumah sakit akibat pendarahan dan juga kontraksi beberapa waktu lalu Amar Zoni dengan setia menemani Seperti yang diketahui publik kisah cinta Amar Zoni dan Iris Bella terjalin dari kisah cinta lokasi Sinetron cinta suci yang dibintangi keduanya Bak sinetron kisah kasih mereka nyatanya mampu berlanjut hingga menuju ke jenjang yang lebih serius Namun percintaan Amar dan Ibel bukannya tanpa gosip miring Sebelumnya Ibel telah berpacaran dengan Giorgino Abraham yang tidak lain adalah sahabat dari Amar Zoni Alhasil Amar kemudian santar disebut-sebut sebagai tukang tikung sahabatnya sendiri Mendapat tu dengan seperti itu pesinetron 26 tahun ini sempat menyangkal Dalam tayangan ngopi darah di Youtube TransTV Official Amar buka suara tentang awal hubungannya dengan Iris Bella Di saat kita berkomitmen itu pas 12 Desember kata Amar Zoni Berarti pas 12 Desember itu pas Giorgino mengaku kalah Cicar Jessica Iskandar yang saat itu menjadi host Enggaklah dia udah putus dari bulan November apa September jelas sang aktor Namun fakta lain justru tak sengaja terungkap saat Amar Zoni menjawab pertanyaan dari netizen Dalam Youtubenya ASTV Amar Zoni dan Iris Bella mengadakan sesi Q&A Untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari para netizen termasuk soal awal kisah cinta mereka Assalamualaikum ceritain dong kapan kalian mulai ada rasa suka Tulis netizen bernama Akun et al-hudaibiya Tak perlu waktu lama Amar Zoni langsung menjawab pertanyaan itu dengan cepat Kapan ada rasa suka ya tanggal 12 Desember 2018 Di 12 Desember kan kita pertama kali memutuskan untuk sama-sama membangun rumah tangga Kenangnya namun jawaban Amar itu justru disanggah oleh sang istri Emang sebelumnya gak ada rasa suka gitu sahut Ibel Kamu ada kan kode Amar Kamu aku nanya kamu enak aja balas Ibel tak terima Setelah didesak Amar Zoni akhirnya mengaku dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Tak kalah dipertemukan dengan Iris Bella di lokasi syuting Terima kasih telah menonton! Suaminya gak kapok pakai narkoba Iris Bella beri jawaban menohok jika Amar Zoni meninggal dunia Suami Iris Bella Amar Zoni kembali harus berhadapan dengan hukum Usai dirinya kedapatan telah menyalahgunakan narkoba Jenis sabu untuk yang kedua kalinya Digetahui bahwa Amar Zoni di tahun 2017 sempat ditangkap Dengan alasan yang sama padahal saat itu dia tengah berada di puncak karirnya Sebagai aktor dan belum pernah menikah dengan Iris Bella Selesai rehabilitasi Amar Zoni mengaku menyesali perbuatannya tersebut Bahkan suami Iris Bella itu menyebut bahwa dia ingin memperbaiki diri Untuk menjadi lebih baik Kembali terjerat kasus yang sama membuat netizen bersimpati kepada Iris Bella Yang telah mencintai suaminya dengan tulus Iris Bella sampaikan ketulusan cintanya hingga membuat si suami menangis Dalam konten lawas tersebut Iris Bella ditanya oleh suami apabila gelap dirinya meninggal lebih dulu Apa yang akan dilakukan olehnya Misal aku pergi meninggal duluan dan kamu sendirian tanpa aku Apa yang kamu lakukan Tanya Amar Zoni Tanpa ragu Iris menjawab bahwa dirinya akan fokus untuk bekerja menafkai keluarga Menurutnya dialah yang akan menjadi tulang punggung keluarga apabila Amar Zoni meninggal lebih dulu Kalau misal amit-amit ini kan hanya ngomong kemungkinan terburuk Aku sih kerja lagi karena aku sudah pernah jadi tulang punggung keluarga Ungkap Iris Pria kelahiran Depok itu juga tampak penasaran dengan kekuatan serta kesetiaan istri kepadanya Amar Zoni pun kemudian menanyakan kemungkinan Iris Bella untuk menikah kembali jika dirinya meninggal lebih dulu Pertanyaan tersebut tampak di luar dugaan Iris Bella Namun dia menegaskan bahwa akan fokus untuk membesarkan anak-anaknya dan tidak memikirkan pernikahan Sepertinya aku akan selalu sibuk kerja jadi tidak memikirkan Aku lebih gimana aku bisa menafkai dan membesarkan anak-anak ucap Iris Jawaban yang tegas dan lugas itu membuat hati pria 29 tahun itu terenyum Tampak Amar Zoni terharu dengan jawaban tersebut kamu cinta sama aku Tanya Amar Iris Bella pun menjawab jika dirinya mencintai Amar Zoni tulus karena Allah dan tidak akan berubah Yes of course insya Allah aku mencintaimu selamanya karena Allah Karena manusia mereka kan setiap hari berubah Kalau kamu mencintai karena seseorang itu kita kan manusia terus berubah Ada yang berubah menjadi dewasa ada yang berubah menjadi cantik Iman seseorang kan naik turun Kalau mencintai dia karena orang itu kalau nanti berubah tutur Iris Bella Sedikit berbeda dengan jawaban Iris Bella Amar Zoni mengungkapkan jika dirinya tidak berjanji untuk mencintai Iris Bella seumur hidupnya Tetapi dia berjanji untuk mencintai si istri hari demi hari Aku tidak akan menjanjikan aku akan mencintaimu seumur hidup aku Tapi yang aku janji sama kamu aku akan mencintai kamu hari demi hari ucapnya Amar Zoni mengaku bahwa dirinya selalu jatuh cinta kepada Iris Bella Dirinya pun menyampaikan rasa terima kasih karena telah selalu ada untuknya Setiap hari aku selalu jatuh cinta sama kamu serius gak bohong I love you, I love you so much Terima kasih banget selalu menemani hidup aku Pungkas Amar Zoni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!